Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor skren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror.gmail.com Kami tunggu! Halo semua, kenalin nama gue Gilang Ahaditya. Gue yang kemarin nyeritain cerita di do you see what I see yang berjudul Tergantung. Kebetulan sekarang siang ini gue dibawa sama mister kesini untuk bercerita lagi. Ini apa ya kayak tiba-tiba nih gak ada ini yaudah langsung aja. Mudah-mudahan suka ya sama ceritanya. Pada saat itu gue lagi liburan, liburan semester 4. Jadi ini bener-bener ceritanya ini setelah kejadian yang tergantung itu. Jadi gue lagi liburan balik ke Bekasi waktu itu. Gue ini punya tante di daerah Cikarang rumahnya tinggal disitu. Nah dia ini tuh sebelumnya pindah-pindah rumah terus, jarang menetap. Nah waktu itu dia udah menetap beli rumah di Cikarang waktu itu. Gue berencana buat nginep di rumah tante gue ini. Nah sebelumnya kalau gue main ke rumah tante gue itu gue gak pernah nginepnya itu gue gak pernah yang lama ya. Kayak cuman samalem, dua malem itu paling lama. Nah kali ini karena dia waktu itu kebetulan lagi sakit. Terus yaudah gue berencana buat nginep disana tuh lumayan lama. Kayak seminggu lebih itu gue nginep disana gue prepare baju. Baju yang banyak, lumayan banyak. Karena gue nginep disana buat nganter jemput anak-anaknya. Waktu itu kebetulan anak-anaknya waktu itu masih pada kecil. Yaudah berangkatlah gue kesana. Malem pertama, malem kedua gue nginep disana itu gak ada kejadian yang aneh-aneh ya. Sampai di malem kedua gue nginep disana itu mulai ada nih aneh kejadian. Jadi waktu itu kan kondisi tante gue lagi sakit ya. Rumahnya ini dua lantai. Jadi gue tidur di atas, tante gue di bawah sama anak-anaknya. Nah paginya, tante gue nanya sama gue begini. Eee, Gi, kamu di atas semalam lagi video call ya rame-rame ya sama temen kamu yang ngobrol rame-rame ya. Kok rame banget sih berisik gitu. Dia ngomong begitu tante gue. Gue kayak yang ngeran kan. Padahal semalam gue gak ngapa-ngapain. Gue langsung abis main game sendiri tuh gue langsung tidur. Gue gak yang, lagian juga gue main gamenya gak yang ngomong sama orang lain. Gue abis main game biasa, dia tuh langsung tidur. Gue bingung pas ditanyain tante gue kayak gitu kan. Akhirnya, gue bilang sama dia, enggak. Tante, bilang semalam langsung tidur. Lagian juga gak nyampe malem deh. Gilang jam 11 juga udah tidur. Tante dengernya jam berapa? Sekitar jam 1 malem, jam sengah 1 deh tante denger rame-rame banget di atas ribut-ribut. Loh, itu suara apa ya tante gue? Ngetahu deh. Ya gue ngetahu tante gue. Ya gue bingung tanyain kayak gitu sama tante gue. Hari kedua sama, tante gue nanya kayak gitu lagi besokannya. Gi, udah dong kalau malem jangan berisik. Tante kebangun terus. Tante lah kan lagi ngenak badan ya. Kamu jangan berisik dong. Kalau di atas, kalau main game, yaudah yang kecil aja suaranya. Kalau lagi ngobrol sama temen-temennya di handphone, yaudah jangan di loudspeaker begitu. Padahal itu enggak. Jadi tante gue katanya denger dari bawah, di atas itu kayak, di atas itu di lantai 2. Kayak suara rame lah orang ngobrol segala macem. Ada cewek, ada cowok, ada ngobrol, saling ngobrol aja begitu. Ya gue ngebingung disitu kan. Kok bisa begitu? Akhirnya pada suatu hari, ini singkat cerita, satu. Dua hari kemudian, itu tante gue dirumahnya ada ibadah. Gue ini muslim sebelumnya, tante gue ini kristen. Jadi keluarga kita itu ya keluarga yang toleransinya gede lah. Nah waktu itu lagi ada ibadah dirumah tante gue. Itu tuh gue turun, waktu itu gue mau turun ke dapur. Di bawah itu kan rame ya, lagi pada ibadahnya umat kristiani kan. Seperti biasa nyanyi, seperti itu kan. Ketika gue turun dari lantai 2 ke lantai 1, pas gue nyampe tangga, salah satu temen tante gue ngeliat gue, terus dia teriak. Teriaknya yang bener-bener jerit. Dia teriak ngeliat gue. Loh gue bingung kan, kenapa nih? Yang lain juga pada bingung, kenapa? Akhirnya yang teriak itu ditenangin kan sama orang-orang disitu ditenangin. Udah-udah santai dulu, santai ada apa-apa ditanyain. Katanya, dia ngeliat gue turun tangga, tapi ada yang ikut di belakang gue. Dan wujudnya percis kayak gue. Itu percis banget. Jadi bener-bener gue turun, terus ada lagi yang ikut di belakang. Dan itu wujudnya sama kayak gue. Jadi gue kayak dobel. Makanya dia teriak disitu, yaudah. Akhirnya pada malam itu, di stop, ibadah berhentikan dulu. Karena ada kejadian itu. Nah, keesokan harinya, gue gak tau nih. Gue lagi, waktu itu lagi di kamar sepupu gue kan. Lagi di atas. Ternyata tante gue, ada tamu. Dan itu, pastur. Pastur gerejanya dia. Kebetulan. Gue gak ngerti waktu itu ya. Dilakukan lah kayak pembersihan gitu loh di rumah. Si pasturnya, sambil megang Bible. Dan gue gak tau ya ada dia megang cairan apa. Diciprat-cipratin ke seisi rumah. Sambil dia baca-baca doa kan. Sampailah waktu itu di kamar sepupu gue yang ada gue waktu itu. Gue lagi diam disitu sambil main HP. Dia ke WC yang kamar sepupu gue itu. Gue ngeliatin kan, dicipratin juga di WC situ. Terus, sampailah di gue. Pas-pas tuh di tuh, nyampe di depan gue. Si airnya itu, gue gak tau itu air apa ya. Pokoknya wangi banget. Airnya itu wangi. Diolesin ke tangannya dia. Terus, diginiin ke jidat gue. Digituin. Itu bener-bener wangi banget. Airnya gue. Air apaan? Dia bener-bener gituin. Gue ngerasa kayak puyeng banget. Gue gak ngerti. Kayak, uh. Kayak, baunya itu bener-bener nyegrek. Apa sih? Ke dalam badan. Udah. Abis itu gue disuruh ngikut. Disuruh ngikut dia. Gue sama tante gue ngikut. Si pasturnya itu. Ke lantai 2. Sampailah pembersihan di lantai 2. Baca-bacaan doa ke sudut-sudut ruangan. Itu ada salah satu kamar di lantai 2. Itu kamar kosong ya. Kita di rumah tante gue itu udah kamar kosong. Buat naro-naro baju. Apa segala macem kan. Nah, pasturnya itu rada diem. Gimana? Kayak ngeliatin. Lanjut lagi baca doa. Terus niprat-nipratin disitu. Malam itu kondisi dingin. Gue ngerasa dingin. Dingin banget. Emang cuaca tuh abis hujan. Jadi dingin. Pas dia nyipratin air. Air itu air suci ya. Gue nyebutnya gak tau. Itu mungkin air suci kali ya. Gue nyebut air suci lah biar enak. Pasti pas turnya nyipratin air suci itu ke tembok. Salah satu tembok. Yang ada di kamar itu. Itu bener-bener. Hawa di kamar yang tadinya dingin. Tiba-tiba jadi panas. Panas banget. Gue ngerasa. Wah jadi panas berubah. Tiba-tiba suhu ruangan itu berubah. Lalu dari dingin ke panas. Drastis banget. Berubah gue ngerasain itu. Gue sama tante gue disitu yang ngeliat-ngeliat lah. Terus lo tau gak? Tiba-tiba. Dari tembok. Salah satu tembok di kamar itu. Itu muncul taplak tangan. Cap tangan gini muncul. Kayak minyak gitu. Munculnya slow motion. Nah. Itu muncul. Sampai sekarang pun si cap tangan itu masih ada di kamar itu. Di rumah tante gue. Sampai sekarang masih ada. Dan itu ditutup lemari sampai sekarang. Nah kata si pasturnya. Yaudah ini gak usah di chat. Biarin aja. Ini sebagai bukti kalau yaudah mereka tuh ada gitu. Nah mereka ini tuh siapa? Gue gak tau. Malem itu malem terakhir gue nginep. Abis yang caplak tangan itu keluar dari tembok. Itu gak enak banget kondisi badan gue yang abis. Ngeliat itu tuh. Pokoknya hawa tuh udah gak enak. Badan gue juga kayak. Rasa gak enak. Terus gue tidur. Gue tidur di WC. Eh WC. Sorry. Gue tidur di kasur. Nah itu bener-bener. Gue di depan pintu WC. Gue ngadep WC gak enak. Ngadep kanan gak enak. Kiri gue WC waktu itu. Ngadep kanan tembok gak enak. Yaudah gue ngeliat ke atas. Gue tidur. Pas gue bangun. Gue kebangun nih. Gue bangun. Itu di atas gue udah ada. Oh ya kayak. Anak kecil. Ngerangkak di tembok. Itu mukanya gue inget banget. Mukanya tua. Tua banget. Mukanya tua. Serem. Dia ngerangkak di tembok di atas. Dan palanya itu ke gue. Ngertetin gue. Itu kayak yang langsung teriak. Gue bener-bener teriak disitu. Tanto gue dari bawah denger dia ke atas. Nyamperin gue kayak. Kenapa Gigi? Kenapa Gigi? Kayak yang bingung. Langsung linglung gitu. Enggak. Enggak. Enggak kenapa-kenapa. Gue gak mau cerita. Tanto gue takut. Tanto gue. Enggak kondisinya lagi gak sehat. Tanto dia kenapa-kenapa. Udah. Habis itu. Ya. Mungkin itu aja lah. Yang. Cerita singkat. Yang gue alamin waktu itu. Lagi liburan. Semester. Ya. Itu bener-bener sampai sekarang. Taplak tangannya itu. Si taplak tangannya itu masih ada. Di rumah Tanto gue. Masih ada. Sampai sekarang. Ya mungkin segitu aja sih. Yang bisa gue ceritain. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?